Intro Rahayu Selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Pertemuan kali ini saya akan mengulas pertanyaan atau pernyataan ya Pernyataan dari member Abiasa Nusantara Majapahit Yang dituliskan pada video saya ini yang mengatakan bahwa Tolong ajari spiritual agar bisa menjadi orang yang memiliki perilaku yang benar Memiliki budi yang luhur Dan tolong jangan dicampur dengan hal-hal yang bersifat kewaskitaan Tentang waskito tadi, bersifat metafisik Nanti jangan-jangan itu hanya halusinasi itu Ya teman yang berkomentar itu Jika Anda ingin belajar agar bisa berbudi luhur Anda ikut Jangan ikut disini Disini juga membahas tentang hal-hal yang bersifat spiritual Terhadap kewaskitaan Terhadap Jongkok yang Sabtu Palon Jika Anda tidak senang kita membahas tentang jongkok yang Sabtu Palon Ya memang Anda sebaiknya tidak berada di channel ini Jika Anda ingin belajar agar bisa berbudi luhur Ikut saja pelatihan-pelatihan kepribadian seperti John Robert Power begitu Itu mungkin lebih cocok buat Anda Tidak cocok di channel ini Oke Akhirnya saya berusaha membahas ya Karena Beliau teman kita ini menyinggung tentang halusinasi Bagaimana sih sebenarnya Antara halusinasi yang terjadi Ataukah memang itu kejadian metafisik sebenarnya Jawabannya sungguh sangat sederhana Kalau ternyata gambaran Gaib yang didapatkan itu Tidak terjadi secara realistis Maka ya itu halusinasi Tetapi kalau terjadi secara realistis Itulah yang terkait dengan metafisik Terjadi secara realistis itu Misalkan seperti Mbak Legino yang melihat Bahwa akan meletus gunung merapi Padahal Dalam data BMKG Tidak menyebutkan merapi itu dalam kondisi waspada Kenyataannya ternyata Berselang seminggu Merapi meletus Itu adalah kejadian metafisik Tetapi kalau ada yang bilang bahwa Nanti gunung penanggungan meletus Dan ternyata tidak terjadi Nah itu baru halusinasi Juga terhadap kejadian Realistis yang berlangsung Misalkan ya ada sosok energi Yang lewat Kalau terus kemudian tidak terjadi apa-apa Bisa jadi itu pandangannya Halusinasi Tapi kalau terus kemudian itu terjadi Ada angin Tau-tau bus Ada bau Ada suara yang terdengar Nah itu Berarti benar-benar kejadian metafisik Jadi begitu saja sebenarnya Penelahannya untuk Mengurusi metafisik dan tidaknya Nah Sekarang Apakah orang yang mengamati Kejadian metafisik itu Hanya orang-orang yang berbakat Indigo misalkan Apakah penelahan terhadap Kejadian metafisik itu Tidak bisa dipelajari atau dilatih Bisa Saya sendiri bukan indigo Dan saya berlatih kepada Banyak guru berkeliling kemana-mana Untuk bisa mempelajari metafisik Dan Pembelajaran terhadap metafisik itu Selalu Dari Mbah Legino itu Laku batinnya Yang harus kuat Dibilang oleh Mbah Legino Saratnya satus Disat singatus Jadi dikuras Kalau tidak mau Sampai puasa mutih Beberapa hari Ya jangan berharap Anda bisa melihat Kejadian metafisik sebenarnya Kalau ingin Seperti yang ada Di artis-artis itu ya Tau-tau Dibukakan mata batin Terus bisa melihat Gitu Ya Anda jangan belajar Di channel ini Channel ini Tidak ada Pembelajaran seperti itu Jika Anda Pengen langsung Melihat gaib Begitu Bukan dengan Dibukakan auranya itu Tapi Dengan laku batin Yang harus Anda lakukan Puasa mutih Beberapa hari 7 hari Minimal Nanti akan dibimbing Untuk bisa melihat Alam gaib Dan ini Anda bisa menghubungi Mbah Legino ya Di Alamat di jalan Beratang Gede Gang 3i Nomor 12 Surabaya Alamatnya Mbah Legino itu Kalau Anda ingin Belajar tentang Penglihatan gaib Saya ulangi lagi Mbah Legino Di jalan Beratang Gede Gang 3i Nomor 12 Surabaya Silahkan Anda Datang ke situ Menemui beliau Mbah Legino Kalau Anda ingin Belajar Tentang alam gaib Akan diajari Anda Tetapi Kalau Anda Minta Mbah Legino Bukakan Seperti yang Di artis-artis itu Anda akan Ditolak Ditertawakan Oleh Mbah Legino Pandangan Terhadap alam Metafisik Itu pun Itu Sebenarnya Dalam Pembelajaran Yang sudah Saya dapatkan Itu berupa Energi Bukan terus Kemudian berupa Sosok Energi itu Terefleksi Kedalam pikiran Manusia Sehingga menjadi Berupa Sosok Jadi seperti Misalkan Anda memandang Tentang Kanjeng Ratu Ayu Kidul Begitu ya Dalam penelaan Mata batin saya Itu beliau Adalah energi Dimana energi Itu merefleksikan Sebuah Sifat Dari Aspek Kewanitaan Dan refleksi Itu Kewanitaannya Cantik Sekali Refleksi Itu juga Memunculkan Bahwa beliau Menggunakan Baju Yang berwarna Hijau Akan Berbeda Kalau Anda Melihat Sosok Ratu Ayu Kidul Itu benar-benar Menggunakan Baju Yang berwarna Hijau Saya akan bertanya Baju yang berwarna Hijau Itu kainnya Hijau Itu belinya Dimana Apakah di alam gaib Ada pasar Yang jual Kain warna Hijau Apakah di alam gaib Ada tukang jahit Yang bisa jahit Baju warna hijau Apakah di alam gaib Itu ada Pabrik Kain Yang Kemudian Ada Wenternya Yang bisa membuat Kain warna Hijau Apakah di alam gaib Ada penanaman Kapas Sehingga bisa Menghasilkan Apa itu Yang berwarna Hijau itu Tadi Kain yang berwarna Hijau itu Tadi Sampai kemudian Ketika ada orang Yang meninggal Begitu ya Ada orang Yang meninggal Misalkan ketika Meninggal Dia berbaju Warna merah Begitu Itu energi Yang keluar Dari orang Yang meninggal Itu Yaitu Energinya Yang merefleksikan Sosok Orang itu Misalkan Dia berkumis Yang merefleksikan Kumis Dan ketika Dia biasa Menggunakan Baju warna Merah Maka Refleksi Dari energi Yang keluar Itu juga Berwarna Merah Nah Kalau Anda Menganggap Bahwa ketika Ada orang Yang meninggal Itu arwahnya Yang keluar Itu juga Menggunakan Baju Yang berwarna Merah Ya Baju Ini apa Bisa jadi Arwah Sosoknya Orang Mungkin Bisa jadi Arwah Tapi Dia akan Terlanjang Kan Bajunya Ini apakah Terus kemudian Bisa jadi Ikut Jadi arwah Ini sungguh Menjadi Hal yang Ngawur Dalam Telahnya Sekali Lagi Saya Beritahukan Yang keluar Dari Orang Dan yang Masuk Menjadi Bayi Itu adalah Energi Energi Itulah yang Merefleksikan Terhadap Apa itu Berbagai macam Kemelengkatan Sifat Apakah Laki-laki Apakah Perempuan Apakah Cantik Ataukah Manis Atau Hitam Manis Atau Itu Berkumis Dan yang Lain-lain Termasuk Juga Ketika Ada Energi Yang Yang Kemudian Misalkan Kanjeng Ratu Ayu Kidul Yang Energinya Itu Membawa Visi Tentang Baju Warna Hijau Itu Masuk Kejanin Dan Menjadi Lahir Seorang Bayi Maka Bayi Ini ketika Besar Akan Menyenangi Baju Yang Berwarna Hijau Dan Dia Cenderung Untuk Membeli Baju Yang Berwarna Hijau Seperti Aspek Metafisik Yang Masuk Ke Dirinya Itu Jadi Begitu Kira-kira Telah Matah Batin Kebiasaannya Orang-orang Yang Memiliki Telah Matah Batin Ini Akan Selalu Menyalahkan Orang Lain Di Satu Sisi Dia Melihat Sosok Itu Merefleksikan Warna Hijau Orang Lain Melihat Sosok Yang Sama Merefleksikan Warna Merah Terus Eyal-eyelan Yang Warna Hijau Ngomong Yang Warna Merah Itu Salah Yang Warna Merah Ngomong Yang Warna Hijau Itu Salah Nah Ini Sudah Gontok-gontokan Yang Percuma Nantinya Kalau Sampai Sebuah Sosok Itu Terefleksi Menjadi Warna Hijau Dan Warna Merah Berarti Bajunya Itu Kombinasi Antara Warna Hijau Dan Warna Merah Ketika Satu Orang Itu Dengan Persepsinya Yang Tertentu Dia Memandangnya Warna Hijau Orang Lain Dengan Persepsi Metafisiknya Yang Tertentu Akan Memandangnya Dia Berwarna Merah Begitu Penyelesaiannya Terhadap Aspek Gaib Yang Bisa Kita Lihat Bersama Demikian Penjelasan Saya Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semuanya Dan Semoga Anda Semua Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Lusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Selalu 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 Selalu